Pemirsa pidato politik yang disampaikan Victor Laiskodat dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur berbuntuk panjang. Pidato Victor dinilai sudah mengarah kepada penodaan agama. Pidato politik yang disampaikan Victor Laiskodat dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur berbuntuk panjang. Tidak hanya partai politik terhidup, sejumlah ormas Islam pun mulai mendesak Bares Bim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memindahklanjuti laporan terhadap ketua fraksi partai Nasdem tersebut. Pasalnya pidato Victor dianggap sudah mengarah kepada penodaan terhadap agama. Sepernyata verschiedene sejak bisa diperhitung, kepercayaan terhadap agama. Sentai dengan keresahan. Katai dengan gambar, yang ini menurutkan?" Jangan sampai lagi, gara-gara Pak Victor Laiskodat menjadi kasus ahok dua. Kita tidak ingin kegaduhan baru untuk mencoba kita ini. Meski mendapat pembelaan dari Partai Nasdaq, Victor Laiskodat tidak akan lepas dari proses hukum di barai sekirang Polri dan Majelis Kehormatan Dewan. Pasalnya, MKD akan segera memproses laporan terhadap Ketua Kerasi Partai Nasdaq tersebut. Sekretariat MKD sudah mengkoordinasikan kepada kami selaku pimpinan MKD bahwa memang Ada satu laporan yang sudah masuk yang melaporkan anggota DPR dengan inisial FBL ke MKD. Baru laporan langsung diminta keterangkan, sementara masih reses. Pernyataan kontroversial Victor Laiskodat sangat disayangkan. Cara komunikasi yang digunakan kepada konstituennya dimilai melanggar etika dan moral politik yang akan mengerus suara Partai Nasdaq. Artinya apa? Dalam segala sesuatu yang mau kita praktekkan, kita sampaikan tidak bisa lepas dari inisial dan moral. Pilpres ini sudah makin dekat. Dan semua Partai punya kemungkinan untuk bagaimana mengerus suara masing-masing itu. Sehingga dia bisa mengambil prevensi pemilih. Apakah nanti mengambil pemilih sesunggi, pemilih rasional, atau pemilih psikologis. Temp liputan di Menzi Media, laporkan.